Intro Musik Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami menangganti Kekutong 3 Kesehatan Iman Apa sih kesehatan iman itu? Kesehatan iman itu menurut saya Buat dan Selalu di badan Insya Allah Takkan di hati Kesehatan iman menurut saya itu Sehat iman dalam beribadah Menurut saya Kesehatan iman menjaga kebersihan dan kesehatan Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar Insya Allah Yang ditugaskan untuk membimbing Empatnya kejalan yang benar-benar Selamat di dunia dan akhirat Bagaimana sih Cara menjaga kesehatan iman Kepulauan rasul? Caranya yaitu Menikuti senang rasul Dan sehat dalam Kepulauan kehidupan Seperti Tidak makan berlebihan Berhenti makan sebelum kenyang Atau porsi makan Hindari makanan haram Tidak minum harm Puasa Menjaga lingkungan Dan tubuh Sekian dari kami Maaf Bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Inuk Saida dari kelas 10B Perkenalkan nama saya Puput Diwohyundi dari kelas 11-43 Perkenalkan nama saya Desi Natalia Nuhadikipi dari kelas 11-43 Perkenalkan nama saya Zara Diapriliana dari kelas 11-43 Iman Iman secara bahasa Artinya membenarkan Atau tasdik Yang hampir sama maknanya Dengan pengertian Iman dalam istilah Iman secara istilah Artinya adalah Mengucapkan dengan lisan Membenarkan dalam hati Dan mengamalkan dalam perbuatan Sesungguhnya Pengertian Iman Menurut istilah Adalah kepercayaan Yang meresap ke dalam hati Dengan penuh keyakinan Tidak bercampur syak dan ragu Dan berdampak pada pandangan hidup Selain mempengaruhi pandangan hidup Iman juga mempengaruhi tingkah laku Dan perbuatan setiap hari Oke Dua ketiga siapa One, two, three Action Selain arti iman Secara bahasa Al-Quran juga memberi makna pada iman Iman bukan semata-mata keyakinan Atas kebenaran suatu ajaran Tapi Menerimanya sebagai landasan Untuk melakukan perbuatan Oke Al-Quran dengan tegas Memegang teguh pengertian ini Karena menurut Al-Quran Walaupun setan dan malikat ada Namun percaya pada malikat Termasuk rukun iman Sedangkan terhadap setan Wajib menetapkan kafir Tulis situs tersebut Al-Quran dengan tegas Memegang teguh pengertian ini Karena menurut Al-Quran Walaupun setan dan malikat ada Namun percaya pada malikat Termasuk rukun iman Sedangkan terhadap setan Wajib menetapkan kafir Sebagai orang beriman maka landas terbaiknya untuk tiap perbuatan adalah Islam Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya berceradi patuh dan tutup kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang melakukan selanjutnya disebut muslim Contoh kesehatan iman Satu, biasanya saat musibah tiba itu kan iman kita teruji Iman tidak goyang dengan adanya musibah tersebut Yang kedua, menimbulkan ketenangan jiwa Kenapa? Kalau iman kita benar, baik, maka kita akan damai tenang abadi Tiga, menimbulkan rasa kasih sayang sesama muslim Bagi hal kita tahu bahwa iman itu akan membuat kita lebih paham tentang kasih sayang Sub indo by broth3rmax